Hai apa kabar sahabat Sumatera News kali ini kita jumpa sama teman-teman skoteris asal Cianjur Jambi dan Lampung nah teman-teman dari tiga kota ini touring satu unit empat jiwa rencananya teman-teman ini mau touring menuju kilometer nol Sabang atau kilometer nol Indonesia Nah kita lihat ya guys perjalanan mereka seperti apa melewati Sumatera Barat dan kebetulan ini kita jumpai di gerbang masuknya Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmas Raya Nah saat ini teman-teman sudah melewati kecamatan Pulau Punjung di sini jalannya relatif bagus walaupun sebagian ada yang berlubang namun masih enak guys untuk dilihat karena jarak pandang cukup jauh dan beginilah suasana di atas PSP asespan guys nah ini dia nih beberapa teman kita ini Aits jangan terlalu ketengah Bro itu nanti ketabrak sama motor lain hati-hati nah begitulah ya cara membawa motornya kita lihat lihat nih si pengen mudinya harus miring ke kiri guys karena memang bentuk modifikasi sespanya seperti ini sehingga yang bawa motornya harus berat ke kiri kalau tidak sespanya lari arah ke kanan terus Nah lihat nih guys asapnya ngepul gaspul ya guys Nah teman-teman ini touring semula ada yang berangkat dari Cianjur lima bulan yang lalu berangkat dari Cianjur ketika kita tanyain modal apa ya sekedar modal baju di badan aja guys Bagaimana biaya hidup di jalan itu dia sebagian memanfaatkan waktunya untuk mengamen disaat berserahat untuk menambah akomodasi atau perbekalan untuk melanjutkan perjalanan sebagian lagi kadang-kadang dijamu teman-teman daerah setempat guys kita mampir di suatu daerah teman-teman seperti sana menjamu kita guys jadi ringan juga beban kita di perjalanan yang penting kita tetap punya niat baik tujuannya tetap touring kilometer nol pantang pulang sebelum sampai nah itulah motonya guys anak-anak touring guys eh agak di pinggir nih hati-hati ini jalan lintas banyak kendaraan besar yang berlalu lang di sini oke guys Anda tertarik untuk touring juga menuju kilometer nol Aceh silahkan ikuti jejak kita ya guys kebetulan kita empat orang ini semuanya masih pemula guys masih perdana aturingnya ya guys jadi bila ada yang kurang tepat mohon dimaafkan ya guys meski baru pertama kali menuju kilometer nol Aceh semangat dan mental tetap harus bersiapkan jadi jangan anggap enteng banyak jalan yang tidak kita duga-duga yang kadang-kadang bisa berbahaya namun walau demikian banyak juga perjalanan yang akan kita lalui dengan berbagai keindahan dan yang paling menarik adalah keramah tamahan di daerah yang kita kunjungi dan untuk hidup yang penting tetap semangat guys jangan lupa kita harus bisa ngamen ya guys setidaknya buat modal menambah uang bensin di jalan nah ini nanjak guys Wow semakin nanjak semakin berat guys harus makin miring ke kiri guys ternyata tidak semua orang guys yang bisa buat sespan begini guys pengimudinya atau sopirnya masih orang-orang terlatih guys lihat saja guys hampir miring 45 derajat guys postur tubuh pengimudinya miring 45 derajat guys sedikit lagi ya guys Wah gimana badan rasanya ya guys bawa sespan begini guys dan jangan lupa yang di belakang juga selalu siap untuk menyimpus oli samping guys jadi lihat guys ini tangan kanan siap untuk mengisi oli guys tambah lagi sespan sambil jalan oli sambil diisi guys jadi enggak sama dengan vespa standaran ya guys beda pula kerumitannya guys namun disinilah letak petualangannya guys kita ikuti perjalanannya menuju kita ikuti perjalanannya ya guys seperti apa cara melewati tikungan tanjakan ataupun jalan berlubang guys nah kita tonton ya guys bila anda suka dengan video ini jangan lupa guys share dan kasih komentar di bawahnya guys tentu saja klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys agar selalu dapat informasi video-video terbaru kami guys terima kasih guys semoga bermanfaat untuk anda guys selamat menikmati 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 selamat menikmati